Hai dua handphone ini sengaja kita tungguin update terlebih dahulu dan setelah update ke MIUI Enhance apakah jadi lebih baik hai 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 Smart Buyer gue Rizky kali ini kita akan compare dua handphone satu series tapi beda tipe yaitu Xiaomi 11T versus Xiaomi 11T Pro kira-kira plus-minus dari handphone ini apa aja let's take this out tidak banyak perbedaan yang bisa kita bahas dari segi desainnya untuk kedua apa ini di bagian back cover sama-sama dilapisi kaca yang cukup terasa mewahnya paling yang membedakan antara warna satu dengan warna lainnya beda finishing kalau di Xiaomi 11T yang warnanya Celestial Blue ini finishingnya his yang lumayan resistant terhadap bekas sidik jari kalau yang meteorit Gray finishingnya glossy dan lumayan magnet buat bekas sidik jari yang perlu jadi catatan walau kaca tapi kita tidak menemukan informasi apapun di website resminya apakah pakai corning warga glass atau enggak untuk frame kameranya pun sama-sama terdiri dari dua layer layer teratas yang paling bampi menampung tiga lensa dua diantaranya cukup besar dan satu lensa kecil sedangkan layer terbawahnya untuk menampung flash di bagian depannya pun lagi-lagi tampilannya sama dengan luas layar di 6,67 inch yang bertipe pansol dengan dot yang ada di tengah bezelnya cukup tipis bahkan dagunya cukup simetris untuk perlindungan layar kedua HP ini enggak main-main karena menggunakan Corning Gorilla Glass Victus jadi lumayan aman lah untuk berat kedua HP ini cukup lumayan untuk Xiaomi 11T ada di 205 gram dan Xiaomi 11T Pro ada di 206 gram feel pegang keduanya cukup solid tapi secara personal enggak terlalu handy karena lumayan tebal untuk kelengkapan lainnya tapi kedua HP ini menggunakan fingerprint sensor yang side-mounted walau udah pakai panel AMOLED grill speaker ya dua tapi ada perbedaan sedikit dimana Xiaomi 11T Pro di grill speaker atas itu menambahkan detail desain by Harman Kardon sedangkan Xiaomi 11T plane aja keduanya sama-sama membawa air blaster untuk port yang absen kedua HP ini cuma dibekali slot SIM tray yang dual slot tanpa expansion card dan tidak membawa audio jack 3,5 mm tapi tetap membawa dua microphone supaya perekaman suaranya lebih jernih kalau dari sisi display keduanya sudah lumayan memanjakan penggunanya karena sudah menggunakan panel AMOLED dengan resolusi full HD plus secara reproduksi warna udah cukup vivid dan vibrant dengan kontras yang lumayan enak dan support HDR 10 plus kalau cuma sekilas hampir gak ada kelihatan perbedaannya tapi kalau kalian detailin lagi HDR yang dihasilkan dengan Xiaomi 11T Pro lebih luas sedikit untuk kebutuhan scrolling menu dan penggunaan media sosial keduanya udah sangat mumpuni karena refresh rate nya juga udah 120hz jadi feel scrolling nya juga bakal halus banget pas kita tes di controllable area untuk Xiaomi 11T semua area nya bisa ke cover dan cukup aman Nah kalau di Xiaomi 11T Pro di review kan kita sempat mention tuh kalau Xiaomi 11T Pro agak kurang responsif Nah kalau sekarang udah aman setelah update untuk dukungan sentuhannya kedua HP ini sudah support 10 jari dan pas kita rapid touch keduanya sama-sama cukup responsif kalau untuk bagian speakernya kedua HP ini juga nggak main-main karena keduanya sudah dibekali stereo speaker yang suaranya bagus banget menurut kita tapi sentuhan Norman kardon bikin suara Xiaomi 11T Pro unggul dari segi clarity dan stegging suaranya walau lebih berat tapi nggak bikin bassnya kerasa tenggelam berbeda dengan Xiaomi 11T yang reproduksi suaranya menggelegar dan cukup bass head kalau cuma kenceng-kencengan dan Xiaomi 11T lebih kenceng sedikit tapi konsekuensinya mid dan treble-nya agak over shadow oleh bassnya untuk kelengkapan sensor kedua HP ini bisa dibilang sama-sama aja dari sisi kelengkapan keduanya sama-sama udah dilengkapi NFC dan sama-sama membawa gyro hardware untuk face unlock dan fingerprint sensor sama-sama udah presisi karena keduanya sama-sama menggunakan MIUI jadi animasinya lumayan bikin kerasa delay pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal kedua HP ini sinyalnya sama-sama bagus namun pas kita speedtest dengan menggunakan kartu yang sama hasilnya secara kecepatan download download dan uploadnya masih lebih unggul di Xiaomi 11T kalau untuk penangkapan sinyal wifi kita coba mengkoneksikan dengan SSID yang terjauh jadi di tempat kita ada 3 SSID dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter hasilnya lagi-lagi dalam ukuran speed download Xiaomi 11T masih lebih unggul walau sedikit tapi kalau uploadnya udah sama-sama oke kalau untuk kecepatan storage bisa dibilang beda tipis dimana keduanya sama-sama menggunakan UFS 3.1 dan gap dari skor sintetiknya juga cuma dikit kok dan keduanya sudah sama-sama mendapatkan skor di atas 50000-an dua HP ini membawa setup kamera yang sama-sama membawa tiga kamera 108 megapiksel di kamera utama 8 megapiksel di ultrawide dan 5 megapiksel lensa tele makro sedangkan di kamera depannya beresolusi 16 megapiksel untuk hasil keduanya pada settingan auto perbedaan color science-nya cukup signifikan Xiaomi 11T lebih warm sedangkan Xiaomi 11T Pro lebih ke arah cool hdr-nya Xiaomi 11T Pro lebih luas tapi urusan processing warna kadang Xiaomi 11T Pro suka berlebihan separasi warnanya lebih jelas di Xiaomi 11T Pro tapi kalau di luar ruangan aja kalau dalam ruangan dengan pencahayaan yang proper karena kecenderungan warm dari Xiaomi 11T Pro bikin objek yang kita bidik lebih hidup walau masih kelihatan agak keterangan di kecerahannya autofocusnya sih yang Pro masih lebih megang dan untuk detail keduanya udah sama-sama detail untuk lensa potret ya warna dan detail mirip-mirip dengan mode autonya dari segi kerapian keduanya juga sama-sama rapih lah dan untuk bokehnya hampir mirip-mirip karakternya tapi karena separasi warnanya lebih kuat di Pro jadi kerasa lebih enak dilihat untuk lensa ultrawide-nya hasilnya lebih bagus di Xiaomi 11T karena di Xiaomi 11T Pro jadi agak lebih gelap terus processing warnanya juga berlebihan dan malah bikin gambarnya jadi terlalu halus saat di kondisi low-light hasil keduanya lumayan beda treatmentnya secara warna Xiaomi 11T Pro lebih hidup karena lebih vibrant dan Xiaomi 11T lebih fokus untuk menaikkan brightnessnya tapi impact ya noise di Xiaomi 11T Pro lebih banyak dari Xiaomi 11T kalau kita aktifkan night mode-nya keduanya cukup kasih pembeda dari segi kecerahan dan detail tapi karena Xiaomi 11T Pro lebih vibrant jadi hasil gambarnya lebih hidup tapi kadang kita suka ngerasa agak over sih di Xiaomi 11T Pro untuk kamera selfie-nya disini kerasa sih perbedaannya warna dari Xiaomi 11T lebih pucat brightnessnya agak over dan black pointnya agak berlebihan dibanding Xiaomi 11T Pro yang lumayan natural dengan detail yang lebih baik kalau kita aktifkan mode potretnya warna karena fotonya cukup konsisten dengan mode autonya dengan detail yang masih terjaga terus bokehnya sih lebih rapih di Xiaomi 11T Pro pindah keberakaman kamera belakangnya untuk opsi resolusi Xiaomi 11T Pro pastinya lebih unggul karena sudah support di 8K dan 4K 60fps yang hasilnya udah cukup bagus untuk sebuah kamera HP walau tidak dilengkapi OIS hasilnya cukup detail dan autofocusnya juga cepet banget Xiaomi 11T baru bisa ngembangin di resolusi 4K 30fps yang secara sekilas lumayan susah dibedainnya karena kita harus detailin dulu baru kerasa dan karena kedua HP ini sudah dilengkapi OIS hasil perekamannya cukup stabil jadi warna yang dihasilkan Xiaomi 11T agak lebih bright sedikit dan Xiaomi 11T Pro lebih vibrant untuk jitter keduanya cukup terasa kalau di opsi 1080p 60fps hasil perekaman videonya juga masih cukup stabil dengan jitter yang masih kerasa tapi keduanya cukup mendingan lah dan dari segi warna juga enggak terlalu jauh berbeda dari yang 4K cuma detailnya agak turun sedikit autofocusnya masih tetap juara sih yang Pro kalau di steady mode nya ada di opsi 1080p 30fps yang hasilnya jadi stabil banget dan terjadi penurunan lagi-lagi dari segi kedetailannya dan ini berlaku untuk kedua handphone ini cuma dari segi jitter Xiaomi 11T lebih banyak dari yang Pro soal warna dan autofocus juga masih sama aja dan ini adalah 1080p 30fps dengan IIS yang kalian bisa lihat hasilnya untuk perekaman kamera depannya lagi-lagi opsi perekamannya masih lebih lengkap di Xiaomi 11T Pro yang mendukung pengambilan gambar di 1080p 60fps yang secara warna lumayan warm dan hampir kemerahan HDR nya hampir enggak ada dengan detail yang cukup lumayan dan pastinya hasil gambarnya tetap stabil Xiaomi Xiaomi 11T cuma bisa mendukung perekaman di 1080p 30fps yang hasilnya kontras banget di Xiaomi 11T warna kulit kita pucat banget dan black poinnya agak offside secara kestabilan sih juga lebih stabil di Xiaomi 11T Pro warnanya juga enggak terlalu jauh berbeda dari yang mode 60fps nya cuma secara focal length lebih sempit di Xiaomi 11T Pro tapi untuk backgroundnya masih lebih jelas di Xiaomi 11T ini adalah 1080p 30fps dari Xiaomi 11T di sebelah kiri dan Xiaomi 11T Pro di kanan 2 HP ini sama-sama membawa RAM 8GB dan storage nya di 256GB perbedaannya ada di chipset dimana Xiaomi 11T menggunakan MediaTek Dimensity 1200U kalau Xiaomi 11T Pro menggunakan Snapdragon 888 FYI 2 HP ini belum lama update dan sama-sama menggunakan MIUI 12.5.3 enhance yang sama-sama berbasis Android 11 di keterangan update-nya sih keduanya sama-sama membawa perbaikan di dalam stabilitas sistemnya tapi nanti kita bahasnya di gaming test aja harapannya sih untuk keduanya bisa lebih adem dan di gamenya lebih stabil pertama-tama kita speed test dulu dengan 10 aplikasi 3 game dan 7 aplikasi ringan diantaranya PUBG Mobile Mobile Legends Call of Duty Mobile Play Store Google Chrome YouTube Instagram Netflix Spotify dan Tik Tok hasilnya Xiaomi 11T berhasil membuka 5 aplikasi terlebih dahulu dua diantaranya adalah game sedangkan Xiaomi 11T Pro berhasil membuka dua aplikasi terlebih dahulu satu diantaranya adalah game dan untuk tiga sisanya seri lanjut ke multitasking karena kedua hape ini RAMnya udah di 8GB kita paksa buka 8 aplikasi dua game dan enam aplikasi ringan yaitu Mobile Legends Call of Duty Mobile Google Chrome YouTube Instagram Netflix Spotify dan Tik Tok dan kedua hape ini sanggup banget membuka semua aplikasi tanpa reload untuk baterainya sendiri kedua hape ini memiliki kapasitas baterai yang sama-sama dengan perbedaan chargernya aja sama-sama membawa baterai 5000mAh tapi chargernya Xiaomi 11T ada di 67W dan Xiaomi 11T Pro ada di 120W di tes PCMark kedua hape ini bisa mendapatkan SOT di 7 jam 12 menit hasil keduanya sih mirip-mirip cuma kalau dipengecasannya Xiaomi 11T dari 1-100% membutuhkan waktu di 40 menit dan Xiaomi 11T Pro cuma di 18 menitan makin gawat ya emang waktu cas jaman sekarang sebelum masuk ke gaming tes kedua hape ini kita setting refresh ratenya sama-sama di 120hz beratnya di 80% dengan speaker yang full biar aci terus kita tes dulu skor antutunya setelah update ini menggunakan antutu terbaru di V9.2.6 dan hasilnya Xiaomi 11T Pro selesai terlebih dahulu dan mendapatkan skor di 700 ribuan progres yang cukup baik walau belum fullmode ya namun untuk Xiaomi 11T tidak ada perkembangan berarti karena skornya cuma di 490 ribuan mana selesai tesnya lebih lama lagi masuk ke game pertama kita akan mainkan Genshin Impact dan langsung kita gas di high-nambut dan ternyata update yang diberikan dan Xiaomi cukup malu-malu sih untuk kedua handphone ini karena fps kedua hape ini masih berkutas di 23-35 fps sebenarnya cukup playable untuk game penyiksa hape macam game ini gak kayak sebelum update yang agak no hope lah hal yang paling oke menurut kita adalah sekarang di suhunya dan baterainya kita main di handphone ini sama-sama di 45 menit kalau di Xiaomi 11T masih sama-sama aja suhunya antara 46-47 derajatan dengan konsumsi baterai di 13% tapi di Xiaomi 11T Pro suhunya sekarang bukan di 49 lagi tapi cuma di 44-46 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai cuma 9% gila irit banget tapi bisa jadi penurunannya di awal emang lebih slow buat Xiaomi 11T Pro game kedua yaitu call of the two mobile kita main di kedua hape ini sama-sama settingannya mentok di kanan yaitu di very high Max nah disini feel kedua hape ini sekarang lumayan membaik jadi waktu pas kita review kedua hape ini lumayan keteteran kalau udah masuk di circle terakhir atau kalau lagi nahan merekoyal di dalam ruangan terutama Xiaomi 11T tapi sekarang baik di Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro udah lumayan lancar dan enaklah setelah bermain selama 30 menit suhu di Xiaomi 11T ada di 45 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 10% dan Xiaomi 11T Pro suhunya juga di 45 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterainya sekarang di 11% nah bener kan baterainya cuma kuat di awal-awal aja untuk game ketiga kita akan mainkan mobile ajan dengan settingan Ultra Hifer untuk feel di dalam gamenya buat kedua hape ini udah bisa dilebas dengan lancar tanpa ada kendala berarti semua teksturnya kerender dengan baik efek grafisnya pun keluar dengan sempurna mau lagi solo ataupun lagi rame pergerakan hero kita nggak ada yang patah-patah dan cukup smooth setelah bermain selama 30 menit suhu di Xiaomi 11T ada di 41 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai mencapai 10% dan Xiaomi 11T Pro suhu tertingginya ada di 43 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai mencapai 10% juga untuk game terakhir kita akan mainkan pubg mobile tapi di sini agak spesial case berhubung Xiaomi 11T support di 90fps tapi HDR ekstrimnya belum support begitupun sebaliknya Xiaomi 11T Pro bisa main di HDR ekstrim tapi smooth 90fpsnya belum support jadi untuk dua handphone ini masing-masing akan kita main di settingan yang berbeda Xiaomi 11T di smooth 90fps dan Xiaomi 11T Pro kita akan main di HDR ekstrim well di dalam gamenya udah pasti secara frame rate lebih halus di Xiaomi 11T dan secara grafik lebih enak dilihat di Xiaomi 11T Pro cuma Xiaomi 11T Pro tidak bisa maintain fps stabil di 60fps paling cuma di 36-40 fps udah kemen di Ultra jadi berasa kurang smooth dan kurang berfaedah saat kita setting di ekstrim beda banget dengan Xiaomi 11T yang berhasil maintain frame ratenya sesuai dengan settingannya dan feel di dalam gamenya juga lebih enak dan nyaman tanpa ada kendala berarti setelah bermain selama 30 menit suhu di Xiaomi 11T paling tinggi menjadi 43 derajatan dengan konsumsi baterai mencapai 9% dan Xiaomi 11T Pro suhu tertingginya ada di 44 derajatan dengan konsumsi baterai mencapai 9% juga akhirnya setelah update dua smartphone ini bisa sesuai dengan kelas dan harganya saudari hasil tes tadi dua HP satu series yang punya harga berbeda ini punya pembeda lah pertama di kameranya terutama di hasil video baik di opsi perekaman serta autofocusnya kalau soal foto sebenarnya ini selera pribadi dari segi warna kalau secara detail dan HDR Xiaomi 11T Pro lebih unggul untuk di lowlight dan night mode-nya keduanya punya keunggulan masing-masing terus dari sisi speaker walau jenis suara itu preferensi masing-masing tapi kayaknya akan lebih banyak orang yang setuju kalau speaker yang Pro lebih enak didengar Nah kalau untuk kemampuan gamingnya dua HP ini setelah update menurut kita masih terlalu malu-malu untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya terutama versi yang Pro walau secara skor antutu terjadi peningkatan tapi limitasinya masih belum dibuka tuh sama Xiaomi masih trauma kali ya dengan kasus di handphone seri-seri sebelumnya Oh iya biar begitu dari segi koneksi Xiaomi 11T masih lebih baik sih baik dari sinyal provider maupun sinyal Wi-Fi nya sisanya mirip-mirip lah baik dari sisi kelengkapan maupun dari segi desain ini mah enggak ada bedanya and that's all tugas kita cuman ngetes lagi-lagi keputusan di tangan kalian thank you for watching sebelum namit ingat research before you buy and be smart Bayer see ya Terima kasih telah menonton